6 Alasan Mengapa Bahasa Inggris Menjadi Bahasa Internasional Bahasa adalah sarana untuk berkomunikasi. Tanpa adanya bahasa, maka setiap orang akan sulit untuk melakukan komunikasi. Banyak bahasa yang ada di seluruh dunia ini. Dari sekian banyak bahasa yang berkembang, bahasa Inggris dipilih sebagai bahasa internasional. Mengapa demikian? Untuk menjawabnya, Anda bisa tonton video ini sampai akhir. Komunikasi Lintas Negara adalah satu faktor yang membentuk dunia sebagaimana kita ketahui sekarang. Oleh karena itu, muncul sebuah kebutuhan untuk dapat berkomunikasi dan memahami satu sama lain. Proses komunikasi ini juga harus dapat dilakukan oleh orang-orang dari berbagai negara yang menggunakan bahasa yang berbeda-beda. Kebutuhan ini mendorong adanya sebuah usaha untuk membuat suatu bahasa yang dapat dimengerti dan digunakan oleh semua orang di dunia, yaitu bahasa Inggris. Bahasa Inggris dikenal sebagai salah satu bahasa tua yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, ada banyak sekali penduduk dunia yang menggunakan bahasa Inggris. Dan saat ini kurang lebih ada 100 negara yang mengadopsi bahasa Inggris. Dan ada 64 negara yang menggunakan bahasa Inggris menjadi bahasa resmi, baik itu secara de facto atau de jure. Di antaranya negara-negara tetangga Indonesia seperti Singapura, Filipina, dan India. Memiliki banyak kosa kata Dengan pilihan kosa kata yang paling banyak, bahasa Inggris juga memiliki perkembangan kosa kata yang cukup pesat. Setidaknya ada 8.500 kosa kata bahasa Inggris berkembang setiap tahunnya. Kini kosa kata bahasa Inggris sudah mencapai kurang lebih 1022 kosa kata. Inggris merupakan negara maju. Sepintas mungkin tidak ada hubungannya bahasa internasional dengan negara maju. Inggris sebagai negara maju tentunya banyak sekali melakukan inovasi dan penemuan baru. Di samping juga sebagai negara ekonomi, bisnis, dan pendidikan. Contoh sederhana saat Anda menemui istilah kata ATM, yang awalnya merupakan singkatan dalam bahasa Inggris, yaitu Automatic Teller Machine. Dan di Indonesia juga diartikan dengan bahasa berbeda, yaitu Anjungan Tunai Mandiri. Kemajuan teknologi dalam hal ini internet. Sebagian besar dari persebaran bahasa Inggris berjalan tanpa adanya arahan pemerintah. Kemajuan teknologi saat ini membuat orang bisa mengakses bahasa-bahasa dan budaya asing dengan mudah melalui internet. Melalui internet pula, banyak orang bisa mencari dan menyukai musik, film, dan berita-berita berbahasa Inggris. Ketertarikan ini yang mendorong lebih banyak orang untuk mempelajari bahasa Inggris sehingga menjadi sangat populer. Kolonialisasi Inggris merupakan negara yang paling banyak memiliki negara jajahan di dunia. Hal ini membuat bahasa Inggris menjadi tersebar ke seluruh negara yang pernah dijajah. Dan secara otomatis bahasa Inggris menjadi bahasa peninggalan sampai saat ini. Di Indonesia sendiri sebenarnya bahasa Inggris bukan bahasa asing lagi. Tak hanya itu, pendidikan di Indonesia sendiri mewajibkan pelajaran bahasa Inggris ini semenjak sekolah dasar. Bahkan kini ada sekolah playgroup dan TK yang memperkenalkan bahasa Inggris untuk anak usia dini. Jadi, bahasa Inggris menjadi bahasa internasional karena kita membutuhkan sebuah bahasa yang mudah digunakan oleh semua orang saat kita sedang berpergian ke luar negeri ataupun saat kita bertemu dengan orang luar negeri. Bagaimana menurut kalian? Apa kalian sudah bisa berbahasa Inggris? Atau ada bahasa lain yang bisa dijadikan bahasa internasional juga? Silahkan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.